dua tipe offshore platform yaitu fix offshore platform yaitu yang kita sebut dengan terpanjang jadi ada struktur jaket yang menumpu atau mensupport atau menopang bagian topside atau bagian platformnya kemudian ada juga floating offshore platform dimana di top platform ini ditopang oleh kapal atau atau benda terapung kemudian untuk menjaga agar tetap di lokasi tersebut floating offshore platform ini ditambatkan dengan mooring system atau tadi tambat beberapa kali tambat Nah untuk fix offshore platform ini cukup suitable untuk di daerah perairan yang dangkal ya sekitar hampir sampai 80-an atau 100 meter kemudian kalau floating offshore platform ini ini cocoknya untuk deepwater atau laut dalam yang nanti mungkin akan disampaikan challenge dan opportunities oleh Pak Murchito untuk kegiatan decommissioning jadi karena kapal atau platform ini punya umur jadi ketika sudah tidak berfungsi harus di decommissioning atau di dipersihkan dari lokasi-lokasi tersebut jadi untuk decommissioning yang floating offshore platform ini relatif lebih mudah karena kita hanya melepaskan tali tambatnya kemudian dan subsurface structure-nya dan kemudian kita bisa towing bangunan apong ini ke safe area kalau yang fix offshore platform ini lebih challenging karena bagian baru-baru baru-baru banget cuma beberapa hari ya platform yang terpanjang ini cukup menantang karena kita perlu memindahkan dengan cara dipongkar dulu dipongkarnya diangkat topside-nya kemudian dipotong jacket-nya dan juga dipindahkan sesuai dengan tujuan yang didesain jadi fix offshore platform ini lebih challenging nah eh terkait dengan sebaran sebaran fix offshore platform di Indonesia kita bisa melihat di sini eh sekitar enam ratus fix offshore platform di luar di luar floating eh tersebar di seluruh Indonesia dan yang terbanyak mungkin kita bisa lihat di di Kalimantan bagian Kalimantan Timur sini ada Pertamina Hulu Mahakam Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan juga yang di West Java di Jawa Laut Jawa ini banyak juga dari Pertamina Hulu Energi OSS Pertamina Hulu Energi di UNWC dan PP Aset 3 dan di sini yang mayoritas struktur bangunan terpanjang nah tantangannya atau permasalahannya jadi kalau banyak bangunan bangunan terpanjang ini bangunan offshore platform terpanjang ini jadi eh mengakibatkan terbatasnya akses at eh nelayan untuk mencari ikan gitu ya kemudian juga akan mengganggu eh shipping lain atau alur-alur laut alur-alur kapal dan juga berpotensi untuk eh pencemaran lingkungan eh jadi kita eh masih ingat beberapa tahun kebelakang mungkin 2019 ketika drilling ada eh eh low out ya itu salah satu potensi eh eh kerusakan lingkungan Oke di slide selanjutnya ini saya bisa sampaikan bahwa ada beberapa status eh eh fixed offshore platform eh eh yang terbanyak memang masih beroperasi tapi tidak kalah banyak ada eh platform yang inaktif atau eh tidak beroperasi sekitar 100 platform 100 platform ini cukup banyak eh tidak beroperasi dan eh kalau dipresentasikan nih memang eh apa tidak terlalu banyak ya sekitar 16% tapi sesungguhnya ini adalah tantangan yang kedepannya untuk mendapatkan eh apa namanya lingkungan yang ramah lingkungan yang aman dan 13 diantaranya sudah eh siap dipongkar kemudian ini di slide ini saya akan menyampaikan bahwa eh sudah ada roadmap untuk decommissioning eh eh platform ini eh di tujuh tahun ke depan Oke eh kemungkinan eh tujuh tahun ke depan saya kurang tahu startingnya tahun berapa ya semoga lebih cepat lebih baik di tahun pertama ada 10 platform yang akan siap dibongkar yaitu milik PHKT dan ONWJ yang PHKT ini ya di sekitar Kalimantan Timur kemudian di tahun kedua ada 14 platforms dilanjutkan tahun ke-3 ada 17 platform tahun ke-4 ada 16 platform tahun kelima ada 16 platform tahun ke-6 ada 11 platform dan di tahun ke-7 ada 16 platform yang rencananya akan dipongkar tapi ini sekali lagi ini adalah ada roadmap yang mungkin ada perbedaan ketika sudah dijalankan dan keuntungannya ketika sudah dipongkar itu salah satunya adalah area nelayan mungkin bisa lebih besar untuk mencarikan kemudian tidak mengganggu seluruh lagi alur laut dan juga eh meminimalisir potensi kerusakan lingkungan dan ketika dijadikan apa namanya jaketnya jadikan terumbu karang mungkin itu malah menjadikan habitat bahwa laut menjadi lebih baik dan eh kalau eh menurut SKK migas terdapat beberapa tantangan dan bisa diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu kategori terkait dengan pembiayaan karena eh platform-platform yang tua itu ternyata belum di apa di 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 save ini apa namanya biaya untuk pembongkaran belum ada cadangan biaya untuk pembongkaran kemudian dari sisi teknologi diharapkan eh lebih efektif dan efisien serta mengandalkan eh lokal konten dan juga tetap mengedepankan eh health safety and environment kemudian dari sisi regulasi memang eh masih kompleks regulasi untuk dikommissioning ini maka diharapkan bisa lebih sederhana dan terintegrasi jadi dari introduction itu kami mengambil tantangan jadi untuk mekommissioning sebuah struktur lepas pantai yang terpanjang kami eh berupaya untuk mendesain sebuah barj yang eh mampu mendekommissioning struktur lepas pantai terpanjang dalam satu eh kegiatan maksudnya satu in one go jadi satu kesatuan secara langsung umumnya eh eh dibutuhkan beberapa kapal yaitu green parts dan eh dan platop parts untuk kargonya nah ini eh kami mencoba mendesain hanya dibutuhkan satu part saja untuk merelokasi atau mendekommissioning ya sebentar untuk mendekommissioning platform tersebut jadi eh ini ini adalah eh model yang kami modelkan terbuat dari eh eh platop parts yang kami modifikasi eh bagian tersebut untuk dijadikan semacam u-shape ya sehingga eh parts ini mampu mendekat sedekat mungkin dengan platform eh platform jadi parts ini adalah parts kelas 400 feet jadi sekitar 122 meter yang memiliki lebar sekitar 36 meter dan eh kedalaman eh atau tinggi dari parts ini adalah sekitar 7,6 meter dan kami kami desain draft untuk operating ini di nilai 4,5 meter jadi harapannya di parts ini kami bisa memuat topside dan jacket sekaligus untuk dipindahkan di lokasi yang di sudah didesain atau yang sudah direncanakan nah untuk mendekommissioning suatu platform maka ada kegiatan mooring disitu atau kegiatan stand-off and stand-on jadi stand-off ini posisi parts masih menjauhi platform jadi untuk kegiatan preparation maka eh parts ini masih jauh dari eh struktur yang akan di decommissioning sekitar 100 sampai 150 meter sehingga eh masih di jarak aman jadi eh ada beberapa mooring line jadi ada 8 mooring line di bagian sini atau di bagian portside ada P1 P2 P3 P4 kemudian di bagian starboard ada S1 S2 S3 S4 P1 dan P2 S1 dan S2 ini adalah di bagian bow kemudian yang di bagian stern ada P3 P4 S4 dan S3 nah kondisi stand-off ini ke mooring line P3 P3 P4 S4 S3 lebih di slack kemudian eh atau lebih diulur lebih diulur sehingga eh sehingga eh mampu menjauhi posisi platform yang akan dibongkar yang diperkirakan ada di sini nah untuk P1 P2 S1 dan S2 ini eh lebih dipendekkan eh mooring lainnya nah itu kondisi ketika eh stand-off atau position yang B ini jadi si partnya sudah mendekati sedekat mungkin dengan struktur X platform maka eh sehingga eh mampu mendekati platform sedekat mungkin mungkin dan ini adalah mooring arrangement eh kalau ketika stand-off jadi eh di mooring line P1 sampai S4 terdapat beberapa informasi anchor radius dan juga eh sudut eh sudut mooring line tersebut jadi misalkan di sini ada P1 berarti P1 ini radius angkernya di sini ada angker itu sekitar 675 meter dan eh dibentuk dari sudut 36 degeri dari sumbu ekspositif sumbu ekspositif disini searah sini jadi sudutnya seperti ini eh begitu seterusnya untuk eh mooring angkernya jaman stand-off dan untuk stand-on jadi ketika sudah mendekati eh platform eh angker radius eh kami buat eh seragam yaitu sekitar 800 meter sehingga eh tension yang didapat dan motion yang didapat diharapkan lebih 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 balance lebih balance itu eh tujuan dari menyeragamkan eh angker radius nah kemudian mooring line yang kami eh pilih adalah eh wire rope dengan diameter 38 mm serta mempunyai kapasitas eh breaking load minimum eh sekitar 92 ton dan masa per 100 meter panjang sekitar 575 kg dan desain perencanaan yang kami eh lakukan adalah 100 eh 1200 meter ada mooring line di winch jadi ketika eh tadi masih 900 800 jadi masih suitable nah nah kondisi lingkungan eh untuk desain kali ini berada di kedalaman 58 meter yaitu di saya ambil di eh Kalimantan Timur disini di Ataka kemudian eh irregular wave data ini eh saya ambil juga data semuanya sepuluh tahunan return period yaitu significant wave heightnya 1,85 kemudian peak periodnya 6, sekian second dan gamma 1,7 set 1,7 non-dimensional kemudian wind data kami ambil sesuai dengan API bahwa eh 1 menit wind speed sekitar 15 meter per sekon dan untuk Karen tuh arus eh pektor sam current speed kami ambil eh 0,62 meter per sekon jadi eh dari eh modeling tadi eh diketahui respon amplitude operator untuk eh eh 6 degree of freedom 6 gerakan jadi di eh baris pertama ini adalah untuk translasi kemudian baris kedua ini untuk rotasi eh jika bisa dilihat disini eh jika bisa dilihat disini eh sebentar ah bisa dilihat disini bahwa eh sumbu y adalah eh gerakan dari eh baris gerakan dari baris gerakan dari baris gerakan translasi maupun gerakan rotasi menggambarkan gerakan. Kemudian yang wave frekuensi ini menggambarkan range frekuensi gelombang yang dilakukan dalam simulasi ini, yaitu sekitar 0,03 sampai 0,28 Hz. Bisa dilihat di sini bahwa ketika frekuensinya rendah untuk gerakan surge dan sway, maka respon parts tersebut lebih besar, cenderung lebih besar ketika dibandingkan dengan wave frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa respon heap untuk parts parts tersebut mencapai 1 meter per meter gelombang. Dan di area sini berdapat puncak gelombang juga, puncak respon. Ini dikarenakan resonansi karena natural period dari parts. Dan kemudian ini juga kita bisa lihat ada respon roll, gerakan roll, gerakan pace, dan gerakan yaw yang untuk roll didominasi dari gelombang arah 90 degree. Selanjutnya ini adalah motion. Jadi dengan simulasi time domain dengan irregular wave, ini adalah simulasi parts motion ketika posisi stand off dan ini posisi stand on. Ini adalah menggambarkan gerakan dari parts akibat beban lingkungan dari 0 derajat, 45 derajat, sampai 180 derajat. Bisa dilihat di sini bahwa ketika posisi stand off, motion parts untuk yang 0 dan 180 sejajar atau paralel dengan sumbu X. Kemudian yang lebih motionnya lebih acak, tidak beraturan, ini di akibat beban lingkungan di akibat arah 90 derajat. Jadi di awal-awal ini masih acak, kemudian mencari titik setimbang sehingga ketika sudah setimbang motionnya lebih stabil. Dan untuk posisi stand on B atau posisi B, akibat dari tadi payout length-nya, mooring line hampir sama, 800-an semua, maka gerakannya lebih smooth daripada posisi A. Dan ini sekitar kurang lebih search-nya antara min 1 sampai 1,5, kemudian sway-nya dari min 3 sampai 3. Tapi ini angka maksimum dan minimum. rangka maksimum dan minimum. Nah kalau dilihat dari statistik gerakan search dan sway untuk posisi A sebenarnya untuk gerakan search rata-rata sekitar gerakannya minus 0,5 dari titik acuan dan standar deviasinya yaitu sekitar 0,25. Kemudian untuk gerakan sway relatif lebih setimbang, standar deviasinya sekitar 0,5, kemudian angka minimnya sekitar min 3 sampai 3. Jadi perubahan posisinya 6 meter untuk sway. Dari minimum ke maksimum. Nah ini untuk posisi B hampir sama, namun lebih apa namanya, dari sisi gerakan lebih balance, lebih stabil. Nah selain motion gerakan kapal, yang perlu diperhatikan juga adalah mooring line tension. Jadi di sini ada informasi hasil terkait line tension selama 3 jam simulasi bahwa untuk environmental load direction 0 sampai 180 digambarkan di beberapa grafik ini dan bisa dilihat bahwa tension untuk di bagian forward atau bagian bow mooring line nilainya lebih tinggi daripada yang bagian stern. Karena tadi kita desain bahwa di bagian bow lebih pendek, lebih pendek sehingga ketika sudah disimulasi maka tensionnya akan lebih besar. Sama di beberapa load direction juga seperti itu, ditominasi oleh tension 12 ton, sekitar 12 ton di bagian forward mooring line. Kemudian untuk ini adalah statistiknya, di statistik untuk position A ini seperti yang digambarkan di slide sebelumnya, bagian P1, P2, S2, dan S1 ini adalah bagian yang di depan, mooring line yang di depan atau bagian bow. Jadi sekitar rata-ratanya sekitar 12 ton atau 120 kilonewton. Dan sisanya yang di belakang sekitar ratanya sekitar 100 kilonewton, hampir 100 kilonewton atau sekitar hampir 10 ton. Nah di posisi B atau stand on ini lebih seragam karena tadi bisa kita lihat bahwa desainnya sama-sama 800 meter sehingga tensionnya lebih seragam yaitu sekitar 11 ton untuk semua mooring line. Ini adalah statistiknya, kita bisa lihat di sini bahwa untuk seluruh mooring line dari P1 sampai S4, angka tensionnya sekitar 100 kilonewton atau sekitar 10 ton. dan ini adalah safety factor. Jadi selain kita harus ketahui berapa tensionnya, kita harus juga mengecek berdasarkan safety factor sesuai dengan standar. Nah kalau dari API dan DNP menyampaikan untuk intake condition nilainya safety factor adalah 1,67. dan ketika dilihat di sini bahwa seluruh mooring line yang didesain mempunyai safety factor lebih dari 1,67, bahkan yang terendah hanya 4, nilainya 4. Jadi masih ada spare sekitar 2, sekian dan safety factor. Selain mooring line tension, ada juga latelang karena yang didesain ini adalah dengan anchor tipe drag, jadi harus masih ada sisa tali yang terbentang di seabed atau latelangnya masih ada. Nah kalau dari position A ini, latelang untuk bagian mooring line yang di belakang, karena tadi lebih panjang, maka latelangnya masih tersisa banyak, sekitar 500 dan 400, kemudian yang di bagian depan sekitar 200. Ini untuk seluruh kondisi pembebanan, 0 sampai 180 degeri. dan statistik juga menyebutkan bahwa di bagian depan lebih pendek, sisa latelangnya sekitar 150 sampai 200, ini rata-ratanya dengan standar deviasi sekitar 10 meter. Kemudian untuk di bagian belakang ini lebih banyak, sisanya sekitar 400 sampai 500 meter latelang. untuk kondisi stand off, kondisi position B di mana barge mendekati platform, tadi anchor radiusnya 800 meter seragam sehingga latelangnya juga seragam, sekitar 300an meter untuk seluruh arah pembebanan. Jadi rata-ratanya kita bisa lihat di sini sekitar sama 300 meter. Dan bisa disimpulkan bahwa di studi ini, bahwa dynamic motion dan mooring line response masih memenuhi kriteria. Kemudian untuk panjang mooring line, untuk alasan efisiensi, mungkin bisa lebih direduce lagi, karena tadi masih banyak latelang yang tersisa di seabed, sekitar 300an sampai 150. Jadi mungkin bisa direduce panjang kalinya, dan juga bisa dilihat dari seabed faktor minimal mencapai 4 seabed faktornya. Kemudian possibility untuk dilakukannya decommissioning, menggunakan decommissioning barge ini. Jadi berdasarkan studi ini, dari sisi station keeping, itu dimungkinkan untuk dilakukan abandonment site restoration, atau decommissioning untuk structure jacket platform. Ini slide terakhir saya. Semoga nanti setelah ini ada diskusi, atau tanya-jawab, atau masukkan, sehingga harapannya di research ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggoro. Jadi ini kita putuskan untuk pakai bahasa ya Pak. Itu petua dari Pak Murjito. Saya tidak bisa nolak. Terima kasih atas presentasinya. Luar biasa sekali terkait dengan decommissioning barge, analisis dinamisnya, menggunakan time domain, analisis. Lalu, tadi di awal juga sudah jelaskan mengenai introduction-nya. Dan beberapa analisisnya terkait dengan respon dinamis. Oke, selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya secara langsung. Menggunakan fitur raise hand. Silahkan. Baik, Pak Murjito. Apa Pak Murjito ada sedikit? Saya dites ceritanya. Tadi itu kan 800 meter. Ada perubahan bisa 900 sampai 1000 meter. Terutama di bagian stern ya. Pertama yang saya ingin apakah sudah dipertimbangkan itu terkait dengan handling instalasinya. Karena 890 meter perubahan seperti itu berarti kita membutuhkan winch atau membutuhkan chain block ya. Chain storage itu yang cukup besar. Hingga winch-nya apakah sudah dipertimbangkan. Kalau setelah space-nya tadi itu cukup kritikal ya. Cukup sempit. Hingga payout length yang besar itu apakah sudah dipertimbangkan dengan ketersediaan space. Nah, fasilitas terkait dengan winch, software. Karena itu membutuhkan juga kapasitas cukup besar. Dengan konfigurasi yang model parts yang di belakang ada cekungannya. Beberapa saya pernah lihat ya. Konsep seperti itu memang itu ada beberapa alternatif. Secara operasionalnya nanti itu. Kalau kita lihat sway-nya itu yang relatif 3 sampai 5 meter ya. Seperti itu. Itu kira-kira nanti secara operasional apa membahayakan dalam proses load-in-nya atau proses de-commissioning-nya. Itu kira-kira seperti apa? Terima kasih atas komentarnya Pak Umur Juta. Jadi terkait yang pertama adalah marine operation, perubahan payout length. Jadi tadi ada beberapa kondisi yaitu position A dan position B. Nah, position A, anchor-nya, dan position B, anchor-nya tetap sama. Cuman panjang marine-nya saja yang di-adjust. Nah, dari sisi winch memang desainnya sekitar 25 ton, sehingga dengan kapasitas tersebut untuk handling, untuk handling, apa namanya, handling, anchor-handling operation itu masih dimungkinkan. dan sebenarnya yang paling juga berkontribusi adalah anchor-handling tab yang nantinya akan deploy anchor di lokasi yang di-desain. Nah, itu terkait dengan payout length tadi. kemudian, dan juga sebenarnya ada dari sistem, selain winch juga nanti ada masuk ke fair lead, dan dari fair lead baru ke lokasi anchor yang di-desain. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya memang kondisi sway, kondisi sway yang cukup relatif tinggi, ini kalau dari simulasi maksimumnya tadi, dan minimumnya sekitar min 3 sampai 3,5, sekitar 7, tapi karena ini simulasi, jadi sebenarnya yang diambil mungkin bisa, kalau dari statistik itu distribusi normal, jadi yang more likely akan terjadi itu tidak sebesar itu. tadi bisa sekitar 1 meter sway-nya. Tapi untuk mempertimbangkan sway yang besar, akan bisa di-tackle dengan panjang mooring line yang lebih diperpendek, dan tension-nya lebih dikencangkan lagi. Tadi karena masih sekitar 10 sampai 11 ton, dan itu masih relatif rendah dengan kapasitas winch yang di-desain sekitar 25 meter. Kemudian juga space dari U-shape-nya itu masih ada gap yang besar, memang dibandingkan dengan deck leg yang kisaran 12,5 meter, deck leg yang ada di Kalimantan Timur ini, atau bahkan bisa lebih kecil, sedangkan U-shape-nya berada di kisaran 18 meter, sehingga masih ada spare sekitar 6 meter untuk ditambahkan pamper di situ. Begitu Pak Murgito, terima kasih atas komentarnya. Mungkin bisa di- Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada Mbak Loh Putri dari Australia, juga hadir. Ada Mas Wahmi di sini, juga hadir. Ada Pak Juni Ariwibowo, juga saya lihat juga banyak. Kemudian ada Putri, ini juga saya lihat Mbak Putri juga ada. Teman-teman di tiga juga cukup banyak sekali, beberapa yang saya kenal. Ada Mas Soni, juga cukup kenal dengan beliau. Terima kasih sekali. Diberikan waktu untuk presentasi. Waktunya 30 menit. Sebelumnya saya pikir cuma 10 menit. Tidak apa-apa. Coba saya screen. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ini adalah challenges and opportunity in deep water industries and marginal food development. Terkait dengan tadi isu yang dilepon dengan disampaikan oleh Mas Anggoro. Sebelumnya saya introduksi, saya di lab introduksi pembangunan laut di sini bersama dengan para guru-guru kita. Pak Anggoro kenal ini, Pak Pak Komti Jarniko, Pak Wisnu Wardana yang cukup terkenal dengan krokodership-nya. Dan segini juga anggota lab introduksi-nya adalah Pak Susan Roko yang sekarang sedang menyelesaikan program doktornya di Coastal Engineering. Sebelumnya saya perkenalkan di lab hidro, kita ada beberapa kolaborasi, kolaborasi baik secara informal maupun formal. Dengan NTNU dan DNV, kita sering mengadakan guest lecture dan juga dengan Yusuf Hiroshima untuk sharing knowledge. Ini kami upayakan ada lecture rutin ya dengan Pak Yusuf, dengan Mas Teddy, dengan beberapa ahli yang ada di Norway. Seperti itu, dengan Pak Vincent, juga dengan teman-teman dari Hiroshima. Saya lihat juga mereka punya penelitian cukup menarik di bidang motion engineering. Terutama automatisasi sistem dan kontrol ya di sana. Kemudian kami juga mempunyai hubungan cukup dekat dengan sekitar Malaysia, dengan Pak Ika. Kami sedang mempunyai hubungan kegiatan bersama dengan LR, yaitu tentang Certification Integrity Monitoring dari Service Infection Guidance for S.P.M. Ini proposal teknis pertama kami sudah di-approve sama Logikista, sehingga kita masuk ke tahap kedua. Semoga pada tahap kedua, ketiga, ini masih ada dua tahap lagi, proposal kami bisa full, nanti bisa kita pakai untuk riset bersama. Bukan teman-teman di TK nanti bisa bergabung untuk riset bersama terkait dengan topik ini. Yang kedua adalah kami sedang melakukan safe mode, adalah riset kolaborasi dengan European Union, sama dengan Startlight, Lesko, dan Yale University, diketuai oleh Prof. Kekor Budi Zatmiko di sana. Yaitu safe mode itu adalah strengthening sinesis between aviation and maritime in the area of human factor, toward achieving more efficient and resilient mode of transportation. Jadi kita lebih banyak riset di sisi safety, dan memasukkan faktor human factor di dalam safety tersebut. Kemudian kami juga mempunyai kegiatan bersama dengan Bismarck University, sejak tahun 2012, terkait dengan Sustainable Island Development Initiative. Yang kebetulan sebagai logos area-nya, risetnya adalah di Maratua, di sana, Mbak Putri juga sudah sering terlibat. Jadi teman-teman di TK yang mempunyai area di sana mungkin bisa terlibat atau mengembangkan lebih jauh lagi riset kolaborasi di sini. Mungkin kita masuk ke topiknya, seperti topik yang ada. Sebenarnya kita ada beberapa kondisi dengan marginal fit. Secara umum, ini definisi yang sedang dipakai. Saya kata dari NBD, NBD, yang dimaksud dengan marginal fit adalah that field that may not produce enough net income to make it worth developing at given time. So technical or economic condition change, that field may become commercial. Artinya di sini bahwa kondisi field itu pada kondisi tertentu memang tidak profitable, tidak ekonomis, tapi pada kondisi lain bisa ekonomis tergantung kondisinya di sini. Sehingga marginal itu sangat tergantung dari kombinasi antara technical, komersial, sama regulatory atau peraturan potline yang terkait, juga terkait dengan portfolio dari perusahaan asli. Marginal fit sering didefinisikan bahwa suatu operasi di suatu field di mana rate of return-nya itu kurang dari minimum rate of return. Sehingga secara ekonomis dia tidak memberikan margin yang menguntungkan, walaupun minimum rate of return dari company to company itu bisa berbeda-beda. Sehingga dari sini fokus dari perusahaan itu adalah membuat konsep bagaimana mengurangi minimum rate of return tersebut. Sehingga secara ekonomis nanti rate itu bisa visible. Secara umum mereka mengkombinasikan, sebagai satelit prinsip, yaitu mengkombinasikan antara economic field dengan maksimal field di sini, sehingga bisa lebih ekonomis. Mereka juga menjadi aspek yang penting, yaitu dari produksi dan dari aspek lain bagaimana mereduksi biaya cukup. Kemudian beberapa tantangan di marginal fit yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tentang fluktuasi dari oil and gas prices. Sebelum terjadinya pandemi, kita pahami bahwa harga minyak itu sampai di bawah 50 dolar, dan itu cukup bertahan cukup lama, sehingga bahkan operasi tempat banyak perusahaan yang berkolab di situ, sehingga fluktuasi harga ini juga masyarakat mempengaruhi di situ. Kemudian small recoverable reserve, atau catatan yang sangat sedikit, baik itu ladang baru maupun dengan sumur-sumur atau ladang-ladang yang tua. Kemudian karakteristik dari field biasanya adalah water depth, dan untuk kondisi kita ladang-ladang baru itu berada pada water depth yang cukup dalam. Kemudian reservoir pressure, ini juga cukup penting, karena biasanya field itu sudah dilakukan eksplorasi 10-15 tahun yang lalu, kemudian di temporary event, dan kemudian dilakukan koperasi lagi, dan itu sering sekali bahwa secara geologi, pressure-nya akan mengalami perubahan. Ini sering menjadi faktor yang menjadikan risiko berfaketelakaan. Kemudian posisi lokasi yang remut, dan caranya terhadap infrastruktur yang ada, yang cukup jauh, dengan kondisi lingkungan yang mungkin seperti kita ketahui, misalnya kayak masalah harus melewat beberapa palung, ataupun beberapa raya yang cukup dalam. Kemudian juga terkait dari sisi peraturan atau regulasi yang ada, terutama terkait dengan aturan tentang fisikal. ataupun pola kerjasama, ini juga faktor yang perlu dipertimbangkan, sama nilai dari minimum rate of return yang ada. Ini beberapa sering sekali terjadi tempat titik dari peringkatan yang ada. Ini juga menjadikan faktor yang cukup menantang dari pengembangan dari marginal fit yang ada. Beberapa marginal fit biasanya setelah diketemukan tidak dikembangkan lagi, bahkan di-dependen, karena itu tidak sangat bergantung pada nilai ekonomis yang ada. Sebagai faktor yang cukup penting di sini adalah bagaimana kita melakukan risk of cooperation, recovery factor, sama development cost. Menjadi satu hal yang sangat titik, yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan masyarakat. Kemudian faktor yang cukup penting juga yang perlu kita pertimbangkan adalah dari sisi safety, keselamatan. Seperti kita lihat dari beberapa waktu yang lalu, bahwa terjadi kebocoran pipa di Teluk Balai Papan akibat kejatuhan dari jangkar kapal, sehingga menyadikan blue fire di situ, yang kita lihat seperti itu, dan bahkan menyadikan perubahan jiwa dan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian belum lama yang lalu, kita juga kita tepatkan terjadinya kecelakaan miringnya yang gini-gini platform akibat dari gas rilis, sehingga di situ menimbulkan kebocoran pada minyak, dan itu menimbulkan pencemaran di sekitar daerah Tasik Malaya ataupun di daerah Jawa Barat. Kalau kita lihat dari beberapa kecelakaan yang ada, itu ada dari aspek teknis fisik yang ada, sehingga menimbulkan atau berampak pada capsizing, ataupun over tuning di situ, ataukah kegagalan struktur yang ada, tapi juga dari faktor yang sangat dominan adalah terkait dengan human factor, dari sumber daya manusianya, dari prosedur, dari management, dari organisasi. Memang secara statistik juga kita lihat dari beberapa kejadian platform di sini, dari world offshore general data yang kita dapatkan, ini terlalu lama, tapi ini juga saya lihat profitnya tidak banyak berubah, di mana indeks kecelakaan yang terjadi per seribu platform per tahun, itu pada protein platform itu memang lebih tinggi dari semua aspek dibandingkan dengan fixed platform. Nah, itu itulah, maka di sini pengembangan design for safety itu cukup penting, terutama terkait dengan perhatian terhadap keselamatan manusia, keselamatan lingkungan, dan menjamin aset di situ dengan menjaga stabilitasnya dan juga kekuatan dari struktur. Di dalam, ini harus kita pertimbangkan juga terkait dengan faktor ketidakpastian yang ada, aset di faktor yang cukup besar yang harus kita pertimbangkan baik di dalam desain, maupun operasi. Untuk itu, maka untuk mendapatkan tingkat keselamatan yang bagus, maka adalah beberapa faktor penting yang harus kita pertimbangkan di dalam desain, pabrikasi, dan operasi. Itulah, maka di dalam terminologi operasi offshore yang sekarang menjadi risiko atau kajian menjadi faktor yang harus dilakukan. Kemudian terkait dengan opportunity, kita ketahui bersama bahwa 70% dari ladang minyak kita itu ada di daerah lepas pantai, dan yang daerah-daerah yang potensi besar untuk dikembangkan itu adalah dari daerah-daerah yang di area water, ada di Aja, di daerah Andaman sana, kemudian juga di Selat Makassar di sini, kita ketahui dengan Sulawesi, jadi cukup di dalam, dan beberapa area di Papua. Dan ini relatif didominasi oleh perairan-perairan yang di dalam. Dan kondisi marginal. Memang marginal ini perdefinisi masih debatable. Kalau di Indonesia, mendefinisikan yang dinyatakan marginal field itu dielak suatu field di mana tingkat produksinya tidak lebih dari 10 ribu atau sekitar 10 ribu barel oil per day. Itu yang dijadikan acuan. Dan kita tahu juga bahwa program pemerintah sampai dengan 2030 itu adalah tingkat penggunaan dari sumber gas yang ada untuk kebutuhan pengganti energi kita di dalam negeri, di domestik, sehingga kontribusi atau sharing gas ini bisa lebih tinggi. Karena produksi gas kita cukup besar, sedangkan kalau minyak, untuk kebutuhan energi dengan minyak itu kita masih banyak importnya, sekitar 1,3 juta barel oil per day yang kita butuhkan untuk import. Sedangkan kita mempunyai produksi cukup besar, sehingga itu diharapkan bisa menggantikan kebutuhan konsumsi bahan takar untuk energi di dalam negeri. Kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai program untuk menjambat jaringan network atau pembangunan infrastruktur terkait dengan sistem gas yang ada, terutama di wilayah Indonesia bagian timur di sini. Itu mulai dari Nusa Tenggara, Timur, kemudian klaster Papua Utara, klaster Papua Selatan, klaster Maluku, klaster Lausi, jadi bagian yang cukup penting dikembangkan. Dan kita ketahui ini adalah daerah-daerah di mana dengan kondisi lingkungan laut yang cukup dalam dan cukup menantang, karena kondisi lautnya cukup... Kemudian disampaikan Pak Anggoro tadi, kita ketahui bahwa 85% lebih platform kita sudah bermurna lebih dari 25 tahun, ini adalah statistik tahun 2024 yang kita dapatkan, dan setelah itu juga tidak banyak tambahan, tadi sampaikan sekitar 700 platform, seperti itu yang kita dapatkan, dan itu lebih dari 85% sudah bermurna 25 tahun. Lebih. Nah, dengan demikian, maka ke depan area yang dikomisioning itu menjadi suatu isu riset yang cukup penting, yang harus dipertimbangkan, seperti disampaikan Pak Anggoro tadi, baik itu nanti dipakai sebagai debris, ataupun sebagai reuse, atau debris, atau di-recycle, ataukah mau dipakai rumpon untuk rumah ikan, ataukah dipakai dengan usia-usia yang lain. Ini sudah dilakukan setahun-usia riset itu sejak tahun 2006, di KKP, kemudian juga sudah ada peraturannya yang berkait dengan evidence and set restoration dari MIGAS. Ini adalah development strategy yang saya quote dari, atau saya ambil, dari perdekatan yang telah dilakukan oleh NPD, dari pengalaman mereka di dalam pengembangan marginal field. Yang pertama, di sini perusahaan akan berus pada pengembangan teknologi baru, mana bisa meningkatkan nilai keekonomi yang tadi field tadi. Seperti itu. Kemudian, mengintegrasikan atau mengkomendasikan antara economic field dengan marginal field. Di sini, kalau kita sudah mengindong-indong, seperti itu. dari sisi operiternya. Kemudian, dari sisi regulator, mungkin pemberian insentif, beberapa paket insentif, tentunya, di sini adalah terkait dengan bagis-bagis, dari kasus-kasus yang diterima. Kemudian, adanya integrity solution, terkait terkait dengan perizinan, dan sertifikasi, sehingga memberikan nilai ekonomis dalam pengembangan teknologi. Dan adanya win-win solution dalam pengembangan teknologi. Ini adalah beberapa strategi yang telah dilakukan oleh NPD. Saya melakukan kekuatan literatur, bagaimana dengan di Indonesia, saya belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas, yang diambil. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, di depan, bahwa teknologi, atau pengembangan teknologi baru, itu menjadi suatu yang cukup, parameter yang cukup penting, dalam pengembangan marginal field, di sini. Ini adalah beberapa langkah, yang perlu dilakukan oleh NPD. yang pertama adalah mengidentifikasi tantangan. Terutama, challenges ini terkait dengan faktor-faktor, yang terkait dengan karakteristik dari field-nya sendiri, dan bagaimana meng-export, atau mengirimkan produk dari hidrokarbon sebut. kemudian yang menjadi fokus area-nya, tentunya terkait dengan kondisi lingkungan, yang harus dikimbangkan, bagaimana recovery-nya, e-quatter-nya, kemudian small field yang ada, sama venture, yang bisa didapatkan dari field tadi. yang menjadi teknologi target, tentunya adalah, seperti sampai ke depan, adalah pengembangan teknologi untuk di-quatter, kemudian transport, dari bagaimana kita mentransportkan, atau mengirimkan produknya tadi, kemudian dari sisi prosesnya, antara pemilihan data drive-proses, sama bad proses, di mana drive-proses itu di atasnya surface, dengan bad proses itu akan banyak mengembangkan, teknologi yang ada di permukaan dasar laut. Kemudian si teknologi, ini terkait dengan beberapa kegiatan, misalnya terkait dengan subsea, terkait dengan foundation, itu juga dapat dibangkan. Kemudian lain, terkait dengan stimulus-recovery, cost-effective, kemudian support management, dalam hal ini, adalah terkait dengan e-operation, di mana dalam operasinya, sedapat mungkin banyak menggunakan, fitur-fitur, ataupun teknologi aplikasi, yang lebih unman, atau lebih menggunakan automatic system. Kemudian dari target, maka perlu dilihat, di sisi kompetensisnya, baik itu kompetensi, di hard skill-nya, maupun skill-nya, perlu dipertimbangkan, kesiapan dari itu semua. Barulah ke implementasi, dalam implementasi ini, tentunya perlu mempertimbangkan, dari sisi regulasi yang ada, dan dari standar yang berlaku, barulah dilakukan eksekusi. memang marginal field, ini banyak variable yang terkait di sini. Pertama adalah tentang kedalaman water depth, jadi kedalaman area operasinya, kemudian size dari reservoir-nya, bisa sampai tadi, biasanya tidak terlalu besar, kemudian kemudian COMM پса vertebraten, risk determines seperti apa. Podisi lingkungan, juga kondisi soil yang ada, seperti itu, dan ini juga terkait dengan, dengan HSI seperti disampaikan oleh Mas Kamur datang. Sehingga, dalam konsep marginal field, harapannya semua itu, bisa sesuai, dengan semua kondisi yang menjadi times. sebagai alternatif solusi memang dipilih sebanyakkan kalau kita baca dengan marginal build itu adalah penggunaan mobile structure seperti TPSO, floating rotation and storage of loading, ataupun mobile observation unit atau check up bagaimana beberapa tipe unit seperti ini memiliki keuntungan meredus CAPAC-nya karena kemungkinan mereka bisa menggunakan mengkonversi dari existing facility atau unit yang ada digunakan sesuai dengan fungsinya kemudian lebih cepat di dalam eksekusinya dan biaya untuk memindahkan itu lebih murah dibandingkan dengan big structure tapi juga ada banyak kerugian yang harus dipertimbangkan karena jumlahnya yang terbatas sehingga availability-nya itu menjadi menjadi pertanyaan menjadi hal yang cukup dipertimbangkan dari pengalaman kami dalam melakukan seperti ini tidak banyak yang cukup tersedia jika kita mau melakukan konversi menjadi unit yang dibutuhkan misalnya EPSO dimana EPSO dibutuhkan misalnya yang kelas Panama yang tersedia di di lapangan kapal kelas Panama ada tapi yang yang bisa dikonversi menjadi EPSO Panama itu sangat terbatas dan kalaupun ada biasanya cost-nya juga cukup mahal baik itu karena keberadaannya misalnya cukup jauh misalnya ada di Eropa ataupun di Jepang sana sehingga untuk melakukan mobil-mobil memerlukan keberadaannya cukup mahal kemudian dari sisi durasinya biasanya durasinya cukup pendek yang yang pernah kami dapatkan itu durasinya cukup pendek yaitu 3-5 ini memerlukan komitmen yang cukup tinggi sehingga dari sisi cost-nya menjadi pertimbangan oke kemudian beberapa parameter penting dalam memilih field memilih unit ada satu field karakteristik production karakteristik dan juga dari operational karakteristik seperti itu kemudian keperluan untuk storage for facility yang harus dibutuhkan konsep maturity-nya seperti apa constructibility-nya di mana mau dibangun dan bagaimana membangunnya itu juga menjadi pertanyaan dan flexibility baik dari sisi fungsi ataupun reuse harus kita pertimbangkan cost driver-nya topside dan decommissioning untuk ataupun reuse-nya sehingga di dalam konsep desain itu adalah menggabungkan fit and purpose fit for purpose dengan cost-effective sehingga menjadikan konsep berdasarkan dari beberapa survei di dalam mengapa orang lebih banyak memilih PSO sebagai main driver-nya adalah tingkat fleksibilitasnya yang cukup tinggi itu yang menjadi main driver yang kedua adalah time to push oil sedangkan cost itu menjadi pertimbangan yang kelima disini oke kait dengan marginal field dan deep border ini ada beberapa fokus riset yang kami kembangkan di lab sesuai dengan kompetensi di bidang kita kompetensi di bidang kita disitu yang pertama kami mengadopsi dari konsep desain yang ada untuk minimum structure disini dimana untuk top setnya bisa dibuat lebih fleksibel disana sesuai dengan fungsinya apakah sebagai bell head atau nanti sebagai protection itu menjadi satu topik sendiri kemudian dari sisi jagatnya jagatnya ini dibuat minimum structure disitu dan ketiga dari sisi condition structure konsepnya dimana untuk konsep disini diharapkan bisa mudah untuk dilakukan pembongkaran kemudian dipasang kembali sehingga pembongkaran disini tidak sampai merusak strukturnya tapi bisa dibindahkan ke tempat lain sehingga disini ada beberapa pertimbangan yang kami adopsi di dalam pengembangan konsep ini dimana disini untuk kita pakai skit file sehingga nanti di dalam proses remove ataupun pembindahan itu tidak sampai merusak kondisi utamanya jangan top set dengan jacket ini nanti bisa dilakukan pembongkaran secara berpisah ini sudah kami terapkan di beberapa kasus yaitu dengan kedalaman seantara 70 sampai dengan 95 meter ini perkembangan yang kami topsi untuk pengembangan konsep ini adalah fleksibilitas di dalam operasi dan sesuaian atau fit per corpusnya kemudian sebanyak mungkin kita menggunakan peralatan maupun fasilitas yang lebih murah disitu kemudian kita mengadopsi desain untuk metode publikasi yang simpel memang ini kalau dilihat tingkat publikasinya tidak cukup simpel tapi memang ini harus kita masih dalam iterasi terus disini dalam prosesnya termasuk juga nanti adalah adopsi mensumifikasi loadout sama transportasinya juga timbangan dari sisi mobil-mobil yang harus ditemukan ini adalah beberapa aspek yang sudah kami lakukan analisis baik itu secara analisis non-linear basic analisis seismic analisis sudah menjadi beberapa topik riset tugas akhir dari mahasiswa memang sekarang kami sedang dan ke depan berencana untuk lebih melakukan fokus penelitian di bidang non-linear basic analisis di sini dengan beberapa variasi kondisi tanah terutama dengan teknologi fondasi yang harus dilakukan supaya nanti proses pemindahannya berjalan dan dan meslek analisis terutama terkait dengan halis sapeti dan respon dinamis seperti itu kami juga berjana melakukan optimasi atau mengembangkan konsep ini yang lebih optimum di dalam kebutuhan tadi yang removable re-structure dan kedepannya juga tentang availability sama re-assessment ini adalah beberapa contoh dari output dari riset tadi dengan plastik linear analisis sama detail lokal analisis seperti tadi juga di dalam pengembangan di quarter arahnya adalah pembuatan footing terminal dalam hal ini kami juga melakukan penelitian terutama di bidang SPM Singapore Mooring dan FSO sudah banyak beberapa tugas akhir yang telah kita kembangkan terkait dengan Singapore Mooring di sini ada beberapa aspek yang sekarang sedangkan dikembangkan kami kami teliti bersama dengan ROU Balikpapan terutama dari potensi untuk perilaku dari subsea host di sini dan integrasinya dengan plan ini menjadi insert penelitian sedangkan dikembangkan di sana karena di sini ada beberapa hal misalnya terkait dengan integritas struktur dari plan ini adalah beberapa pertimbangan yang sedang menjadi pertimbangan di dalam desain kami misalnya fit for purpose dari konsep di sini yang ada kemudian flexibility yang dimimpinkan baik dari sisi kapal operasinya maupun kondisi lingkungan itu juga terkait dengan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan karena perubahan pasang turut dan water depth juga cukup berpengaruh terhadap konfigurasi dari subsea di situ dan juga akurasi dari modeling karena untuk eksperimen itu cukup mahal yang menggunakan numerical modeling tentunya akurasi dari modeling ini jadi kunci utama masih kan result yang bisa di kemudian terkait dengan reliability sama assessment ini adalah contoh dari yang kami lakukan assessment ataupun analisis yang kami lakukan terhadap SBM terkait dengan subsist nya sekalian kemudian terkait dengan operation di depan tadi kami juga berusaha melakukan beberapa research terutama penggunaan IT atau digitalisasi sistem di sini sehingga memudahkan pada proses loadout maupun proses instalasi itu misalnya terkait dengan calculation dari balancing calculation stability calculation ataupun metadata calculation karena selama ini kalau keperluan seperti ini kita menggunakan komersial software seperti Moses atau Orca Apply atau yang lain jangan di lapangan pengalaman menunjukkan bahwa kita perlu melakukan eksekusi secara cepat jadi modelnya pemodelan harusnya akurat tapi lebih sederhana dan ditutup keputusan yang cepat dan disini kami berubah membuat menggunakan aplikasi tersebut untuk katsus seperti ini dan ini sudah pernah kami lakukan bersama dengan Mas Fahmi disini waktu kami loadout untuk meliwis yang ada di Manyar jadi kita adakan kalkulasi secara manual dan kita juga mencoba aplikasi kita itu kita verifikasi dengan kalkulasi yang kemudian dari sisi PSO memang ada tantangan yang cukup menarik bagaimana PSO tersebut bisa dipakai untuk marginal field terutama disini adalah untuk meningkatkan nilai keekonomian dan ini adalah yang kami lakukan bagaimana mulai dari pemilihan dari PSO sampai pengembangan konfigurasi dari moringnya disitu dan juga konversi atau modifikasi dari strukturnya terutama di update facility dari dari PSO memang disini banyak aspek yang membutuhkan terutama hal ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan operasinya ini adalah seperti ini karena fasilitas yang sudah ada disini telah menjadikan constraint dimana kita tidak mempunyai posibilitas yang cukup besar di dalam proses pemilihan maupun pengembangan dari dari PSO sebagai contoh disini ada kabel ada pipeline disini sehingga membatasi bagaimana tadi moring deployment yang harus kita berikan karena ini akan berubahkan dengan cara aman posisi dari anchor point terhadap pipa maupun kapel kemudian juga panjang dari flexible house seperti itu ini juga menjadi tantangan penggunaan penggunaan single point moring karena disini juga hubungan dengan flexible house karena pembuatan atau pemasangan pipeline itu menjadi juga menjadi kendala sehingga operasinya pun itu yang umumnya memakai model tandem di depan di belakang maka dituntut operasinya dengan side by side disini yang biasanya tidak atau hal yang jarang atau tidak umum terjadi pada kata ngeri moring dimana operasinya side by side sehingga manuver maupun operasi dari shuttle vessel nya ini atau tanker nya ini menjadi satu kajian tersendiri sehingga tingkat risikonya memang cukup besar inilah beberapa parameter penting yang menjadi kunci disini adalah strategi dari konversi seperti apa setelah integrasinya juga performance baik seperti masanggoro tadi secara standar baik kondisi ekstrim maupun kondisi operasi harus memenuhi iberia maupun dari aspek operabilitas dan terakhir dari aspek biaya yang harus memenuhi tadi sebagai kunci pengambilan keputusan beberapa tahun terakhir kami juga mendukung kegiatan riset terkait dengan di commissioning sini beberapa eksperimen kami mendukung eksperimen yang dilakukan oleh laboratorium di Nengka Indonesia pendarisi kami melakukan numerical analysis kemudian kita compare hasil eksperimen dengan numerical analysis ini untuk tujuannya adalah mendapatkan desain green bars yang digunakan untuk commissioning yang optimum sini seperti yang sampaikan mas Anggoro tadi kalau ini adalah konsepnya berbeda kalau mas Anggoro tadi menggunakan u-shape ini menggunakan dua fonton dua bars yang di atasnya dimodifikasi kemudian di mereng lainnya sama dengan delapan mereng lain seperti itu dia menggunakan dua green di kiri dan sama di kanan kami membackup dari sisi numerical modeling untuk mengkoperasi dengan hasil oke beberapa hal yang perlu kita highlight dari presentasi tadi kita tahu disini bahwa pengembangan teknologi baru itu satu hal yang cukup penting untuk kontribusinya dalam pengembangan marginal field pertanyaan yang muncul bagi kita semua sebagai peneliti adalah seberapa besar keinginan ataupun keseriusan dari operator itu untuk menggunakan teknologi yang sudah ada baik hasil riset maupun hasil novel riset karena kalau teknologi ini sudah kita lakukan penelitian tadi seperti mas anggoro melakukan uship melakukan double multi hal seperti itu seberapa besar aware ataupun kemauan dari operator itu menggunakan kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau apakah peran kita di sini di dalam pengembangan dari teknologi tadi karena banyak badan riset ataupun beberapa pusat riset yang selama ini kita tidak tahu perannya seperti apa dari masing-masing pusat riset tadi sehingga kita atau kami terutama belum bisa melihat sinergisitas di sini sedangkan dari beberapa pengalaman atau beberapa sejarah bahwa pengembangan teknologi di bidang maritim di sini tentunya dalam ke depan ini sangat-sangat tergantung dengan perkembangan teknologi yang ada terutama perkembangan dari ilmu informasi dan komunikasi baik itu otomatik kontrol maupun resisi material di sini sehingga riset kolaborasi riset sinergi itu menjadi suatu hal yang sangat strategis ke depan pertanyaannya bagaimana itu sebagai penutup dari presentasi kami ini semoga ada manfaatnya di sini pagi kelam saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Deepwater Teknologi Terima kasih tentang Deepwater sejauh mana Pak ini perkembangan Deepwater terutama mungkin di daerah yang tidak jauh dari Kalimantan di selat Makassar ini ada lapangan gendalo gehem atau sebagainya sejauh mana perkembangan apa namanya penggunaan Deepwater field ini Pak terima kasih itu aja pertanyaan saya terima kasih Mas Omoro saya coba langsung Mbak Kedita ya ini sepanjang kan di sisi di sisi dua arah iya di sisi dua arah Pak menarik karena di kaca Kalimantan itu banyak banyak field yang untuk di daerah Deepwater banyak baik itu gendalo gehem maupun di area sekitar selawasi maupun yang atas disana kemudian juga kondisi lingkungannya yang cukup menantang karena kita lihat di daerah utara itu cukup sensitif terhadap badai yang dari Filipin disana kemudian beberapa daerah yang ada di mana di daerah Sulawesi Tenggara disana juga beberapa kawasan menarik untuk dikembangkan memang sejauh ini saya tidak begitu intens mengikuti tapi dari beberapa yang saya ikuti dikusi di Mikas untuk Tenggara di sana itu memang diarahkan ke floating diarahkan ke floating di sana sedangkan teknologinya yang masih belum banyak tapi diharapkan itu lebih banyak menggunakan subsidi fasiliti jadi yang service fasiliti itu direduksi karena itu kontensi sumber tubinya cukup besar dan operasinya juga berdasarkan pengalaman dari TLP-BC0 dari yang prediksi sebelumnya itu besar ternyata juga tidak sebesar setelah diekletasi sehingga risiko itu akan ada maka tingkat risiko seperti itu diminimis dengan menggunakan beberapa fasilitas yang lebih sesuai dari sisi kondisi maupun tingkat risiko yang ada memang seperti itu kemudian ada beberapa kegiatan juga terkait yang cukup penting adalah pre-use ya pre-use fasiliti ini yang jadi yang saya tangkap dari beberapa dari SKP SKP-CAS misalnya bagaimana menggunakan fasilitas yang idle atau fasilitas floating yang idle yang bisa menjadi komplement atau meningkatkan kinerja dari fasilitas yang exiting atau yang dibincanakan sebagai contoh adalah penggunaan dari SPM SPM yang kondisinya 6 lag misalnya atau 4 lag misalnya harus digunakan pada kondisi yang 6 lag dimana mooring lainnya tetap existing SPM-nya harus menggunakan SPM yang re-use tadi ini akan menjadi bagaimana performenya yang ada jadi tantangan untuk melihat apakah ini sesuai apa tidak dengan kondisi lingkungan yang ada dengan konfigurasi yang ada seperti itu jadi challenges jadi satu tantangan yang menarik yang ketiga adalah penggunaan small LNG terutama terkait dengan untuk dari sumber sumber gas tadi itu untuk kebetulan distribusi ke pembangkit-pembangkit tapi kita tahu bahwa mergas kita cukup besar memang baik itu di Bituni walaupun di Dugi di Soros di Bontang juga ada itu adalah terminal gas kita tapi pengguna kita itu cukup menyebar dan itu menyulitkan dari sisi distribusi kalau kita pakai pipa mungkin dengan kondisi lingkungan kedalaman dan sebagainya yang cukup jauh akan menjadi kos yang cukup besar tapi kalau kita menggunakan kapal besar itu juga akan menjadi mahal dikarenakan kebutuhan demand gasnya yang kecil kalau kita menggunakan kapal kecil itu tidak reliable dengan kondisi lingkungan yang ada jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dari sisi kondisi teknis dan kondisi ekonomis sesuai dengan kasihan tadi itu kira-kira perkembangannya Mas Anggoro yang saya ikuti selama ini terima kasih mungkin teman-teman yang lain disini saya lihat ada Andri Mas Andri juga ada mungkin bisa memberikan update silahkan Pak Novan Arif Dijayat dari Oh Pak ya silahkan Pak Assalamualaikum Pak Murchito Assalamualaikum 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 saya Tesla saya mengenai reused philosopher seperti yang saya waktu saya bekerja di Petronas itu PT compliance pernah beli сохран reform dari Amerika dipakai di Malaysia Water. Mungkin ini satu peluang juga jualan di beberapa platform yang sudah di Indonesia untuk di re-use, dijual mungkin dari operator ke operator lain di Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu jadi pangsa pasar. Tapi yang jelas Petronas pernah memakai itu. Mereka membeli dari Amerika, dibawa ke Malaysia Water untuk di-install. Yang kedua mengenai marginal field. Kalau mau di-install mungkin saya terpikir minimal fasilitas. Minimal platform. Nah, Indonesia itu prone pada seismic zone juga. Kira-kira menarik nggak itu penggunaan. Mungkin kapasitasnya kecil, terus kita pakai, tapi kita punya masalah dengan seismic. Yang ketiga tentang deep water yang tadi. yang kayak kemarin aja kita nggak jadi ya. Yang cell impact itu. Kita berubah ke sana. Saya rasa mungkin ada satu hal yang perlu ditambahkan di keinginan kita semua adalah, mungkin efek ekonomi itu disambingkan sedikit, tapi ditambahkan rasa proud, rasa bangga. Jadi mungkin kayak yang terjadi di Petronas, mereka berlomba dengan cell buat revalensi. Walaupun sebetulnya entah nanti ekonomi bagaimana, tapi dia menjadi branding, oh ini loh negara kita punya satu deep water fasilitas yang besar. Jadi sisi itu mungkin branding itu yang mungkin jadi nggak berani melangkap, adah itu jadi satu selain ekonomi, tapi mungkin jadi nilai jual terhadap kebanggaan dari sebuah negara. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Mas Arief. Ketemu lagi nih. Pertanyaan pertama tentang reuse. Yang terakhir-terakhir kita lihat atau kita dekar dari Mikas, memperliskan Mikas itu adalah tadi. Bagaimana, apakah ada potensi ya reuse dari platform itu untuk di tempat lain. Seperti itu tuh. Ada beberapa contoh yang sudah dilakukan. Misalnya terkait dengan platform begitu, Wak. Itu kan lebih boleh dibilang walaupun belum lama juga reuse ya. Seperti itu. Atau platformnya yang KE40 ya. KE40 itu kan juga lebih dibilang dari fotograga kalian itu adalah reuse ya. dari pengalaman itu mungkin ada. Potensi itu ada sih seperti itu. Cuma yang perlu dipertimbangkan kan kondisi yang reuse platform itu seperti apa. Kalau ke depan rasanya itu suatu tantangan. Tadi itu kami tadi di lab berusaha mencoba membuat konsep. Platform yang removable itu adalah platform yang reuse yang bisa digunakan kembali. Sehingga di sini pada proses-proses removal-nya itu tidak banyak akan merusak struktur utamanya. Sehingga kita diperlukan untuk modifikasi. Tetap pasti ada yang harus kita modifikasi ya. Di sini karena sepatnya itu yang fix gitu ya. Karena kita fix pakai model tiang panjang. Tinggal sistem tiang pancangnya ini mau pakai drive and pile atau pakai suction pile ya. Seperti itu. Mungkin suction pile kalau dari sisi cost juga akan lebih mahal ya. Tapi nanti juga yang jadi masih kami pikirkan bagaimana itu adalah integrity antara foundation dengan main structure-nya. Nah ini kalau skin pile seperti apa yang disconnectable gitu lah. Seperti itu. Kalau kita pakai fake join rasanya ini pasti akan terjadi defect ya. Pada main structure itu terkait dengan. Artinya begini Mas Hari bisa setuju bahwa potensi ke depan di use platform ini akan cukup cukup cerah rasanya ya. Untuk kita pinjau ya. Seperti itu. Nah tentunya banyak aspek yang juga harus dipertimbang. Karena compatibility, flexibility dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan dengan seismic zone. Ya ini memang kalau kita bicara tentang fixed structure biar ini menjadi yang menjadi challenges kita ya. Bagaimana kita menggunakan reused fixed platform itu yang dari sisa, dari satu zone yang bisa ke zone yang lain dari sisi seismik dan itu dari sisi kekuatan masih memenuhi. tentunya artinya tidak bisa artinya dari satu sisi ya. Dari zone 1 ke zone 2 misalnya. Kalau dari zone 1 ke zone 2 berarti kan ini lebih tinggi. Sehingga ini harus kita tinjau sampai seberapa tingkat seismic zone yang bisa kita kita terima ya. Artinya tidak semua area dari barat ke timur bisa dipakai. Tentunya nanti pasti ada clustering lah. Terkait dengan dengan seismic zone kriteria seperti itu. Yang ketiga tentang dipotor. Ini terus terang saya nggak bisa menjawab ya. Itu terkait kepada regulator. Kebijakan dari pemerintah dan itu sangat sensitif dengan animu atau kebijakan pemerintah dalam hal ini. Memang kalau positif positif di dalam pengambilan keputusan ini jadi hal yang cukup harus dan pemerintah dunia terutama dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan risiko seperti itu. Itu Mas bisa saya jawab. Non-sewi mungkin. Pemerintah institusnya itu dari keputusan politik kali ya daripada keputusan teknis. tidak bisa jawab kalau masalah itu. Terima kasih kepada Pak Arief dan Pak Murtito dan Pak Anggoron. Mohon maaf sebelumnya karena ini waktunya sudah habis dan akan mendatang waktu selanjutnya untuk wilayah selabri yang besarnya. Jadi mohon maaf sekali lagi ini dikhususnya di akhir bulu hari ini. demikian versi ISOCIM 2021 hari ini. Semoga bermanfaat pada seluruh partisipan dan terima kasih kepada Pak Murtito dan Pak Anggoron sudah meluangkan waktunya untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Foto dulu sebentar Pak. Untuk resipan mohon dibuka videonya foto bersama. Habis ini kita juga ada jadi setelah ini akan ada penutupan dimohon untuk pindah ke room 1 jadi kita akan menentukan bespatif di sana lalu oke saya foto dulu ya 1 2 3 1 lagi 1 2 3 oke terima kasih linknya saya akan berikan di zoom chat untuk di ruang di ruang terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati